Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada kesempatan ini akan kami bacakan Terjemahan Al-Quran Surat Al-An'am ayat 121 sampai dengan ayat 130 Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang Dan janganlah kamu memakan binatang sembelihan yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya Sebab perbuatan itu suatu kejahatan Sebenarnya manusia-manusia setan dan jin membisikkan kepada kawan-kawannya Supaya mereka membantah pendirianmu Bila kamu mematuhinya Tentu kamu terlibat dalam kemusyrikan Catatan maksudnya menghalalkan apa yang diharapkan Allah atau sebaliknya Apakah orang yang mati hatinya karena kekafiran dan kebodohan Lalu kami hidupkan dengan keimanan Dan kami beri pula cahaya Al-Quran Yang dengannya Ia dapat berjalan leluasa di tengah-tengah masyarakat Umat manusia Sama keadaannya dengan orang yang Terkurung di dalam gelap Yang tak mungkin lagi keluar dari sana Begitulah orang-orang kafir itu dibiarkan merasa senang Dengan kejahatan yang dilakukan Begitulah di tiap-tiap negeri kami jadikan Sebagian pemimpin-pemimpinnya orang jahat Untuk menyusun tipu muslihat dalam negeri itu Sesungguhnya mereka itu mengelabui dirinya sendiri Namun mereka tidak sadar Ketika datang kepada mereka ayat Al-Quran Yang menerangkan kebenaran Muhammad Mereka berkata Kami tidak percaya sebelum dia memperlihatkan mucizat alamiyah Kepada kami Seperti yang diberikan kepada para rasul Allah yang terdahulu Allah lebih mengetahui Kepada siapa ia harus mempercayakan risalahnya Orang-orang yang berbuat tipu muslihat itu Akan ditanya kehinaan yang memalukan Dan siksa yang tak terberikan oleh Allah Karena tipu muslihat yang mereka lakukan Catatan Maksudnya mereka tidak akan percaya kepada kerasulan Muhammad Sebelum Muhammad mampu menampilkan mucizat alamiyah Seperti yang diberikan kepada Nabi Musa Yang mampu membelah laut dengan tongkatnya Dan Nabi Isa yang mampu menghidupkan orang mati dan sebagainya Mereka sebenarnya sangat bodoh Tidak tahu bahwa kerasulan itu adalah karunia Allah yang diberikan kepada seseorang di luar fitrah Yakni tanpa usaha dan ikhtiar Kepada siapa karunia besar itu dapat dipercayakan hanya Allah yang tahu Dan bukan hak mereka menentukan pembagiannya Barang siapa yang dikehendaki Allah untuk beroleh petunjuk Tentu dilapangkannya dada orang itu untuk menerima Islam Sebaliknya barang siapa yang dibiarkannya sesat Disesatkannya dadanya sampai menyenak Seolah-olah mendaki langit Seperti itulah Allah melemuri noda kepada orang yang tidak peduli kepada keimanan Catatan Kata akar senak diterjemahkan dari kata Arab Arojan yang berarti sangat sesak Dan inilah Islam jalan Tuhanmu yang lurus Sebenarnya kami telah menjelaskan ayat-ayat kami kepada orang yang mau memperhatikannya Bagi mereka yang menempuh jalan yang lurus itu Tuhan mereka telah menyediakan Darussalam Dialah yang menolong mereka berkat amal kebajikan yang pernah dilakukan Darussalam artinya adalah surga Dan suatu hari Tuhan akan menghimpun gulungan jin dan manusia sekaligus Lalu berfirman Hai gulungan jin Sebenarnya kamu telah banyak mendapat kesenangan Karena memperdayakan dan menyesatkan manusia Sementara itu kawan-kawan mereka dari gulungan manusia menjawab Ya Tuhan kami Sebenarnya sebagian kami telah mendapat kesenangan dari yang lain Karena secara timbal balik Dan kini kami telah sampai pada waktu yang telah mengkau tetapkan bagi kami Tuhan berfirman itulah neraka tempat kediamanmu Di dalamnya kamu tinggal selama-lamanya Kecuali kalau Allah menghendaki lain Sesungguhnya Tuhanmu maha bijaksana dan maha mengetahui Catatan Pada hari kiamat Tuhan membangkitkan gulungan manusia dan jin bersama-sama Dengan para pengikutnya gulungan jin merasa senang Sebab telah berhasil memperdayakan dan menyesatkan gulungan manusia Sedangkan gulungan manusia telah merasa senang pula Sebab telah berhasil menikmati kesenangan duniawi Karena mengikuti bujukan syaitan Dan demikianlah kami jadikan Sebagian orang zalim menjadi kawan Bagi sebagian orang zalim yang lain Karena kerjasama kezaliman yang mereka lakukan Hai gulungan jin dan manusia Apakah tidak pernah datang kepada para rasul? Apakah tidak pernah datang kepadamu para rasul Dari gulunganmu sendiri untuk membacakan ayat-ayatku Dan memberi peringatan kepadamu Menjelang menemui hari kebangkitan ini Mereka menjawab Kami menyaksikan sendiri kedatangan rasul itu Tapi mereka telah diperdayakan oleh kehidupan duniawi Kini mereka telah mengapu Berdasarkan kesaksian diri sendiri Bahwa mereka waktu di dunia dahulu Memang mengingkari seruan rasul Maha benar Allah dengan segala firmannya Alhamdulillah telah kami bacakan Terjemahan Al-Quran Surat Al-An'am Ayat 121 sampai dengan ayat 130 Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh